Nah, kita cuma lihat-lihat ya, nggak ada apa-apa. Kayaknya, ah, masa-masa-masa. Putuskan untuk membuat nasi goreng ya, teman-teman. Ini kemarin dapat nasi dari Mbak Susi, yang nasinya cocok banget untuk masak nasi goreng itu. Terus ini ada cabai sama bawang putih saja, tidak pakai bawang merah. Kalau mau pakai bawang merah ya silahkan. Ini mau sederhana, pokoknya gampang. Nah, tambahin minyak. Tabi. Karam. Ayo. Ini nasi Mbak Susi ya, kita masukkan. Terus ianya, aku punya bihun goreng. Nah, tambahin kecap. nasi Mbak Susi. Nasi Mbak Susi ya, teman-teman mendeng. Nasi Mbak Susi. Terus. Kami. Mbak Susi. Kamu. Terus. nah ini nasi goreng bawang putih sederhana gampang dan nikmat nah disini ada lalap lombok hijau nanti disini ada tahu menu kepepet kita siang hari ini adalah nasi goreng teman-teman ketika hidup kepepet tak punya apa-apa nah bikinlah nasi goreng teman-teman setidaknya tidak makan hanya nasi dengan sambal makan nasi goreng memakai ini ada bihun ya bihun yang kemarin ini tuh tak masukin jadi satu terus dilalapin cabai hijau sama tahus alhamdulillah banget sekarang cuacanya bagus banget dan mentor-mentor waktunya kita makan alhamdulillah tetap semangat walaupun kadang hidup tidak sesuai dengan apa yang kita inginkan ya memang hidup itu seperti ini percayalah yang namanya rejeki itu wis gusti Allah saya ngatur ibaratnya kita mau seperti apapun mengejar rejeki itu kalau misalkan rejeki itu memang belum menjadi hak kita belum menjadi milik kita dan Allah belum ridho itu tidak akan mungkin kita dapatkan jadi tetap semangat tetap berjuang kita di ruang penantian atau ruang tunggu ini kita harus yang kayak yang selalu berbuat baik dan intinya tetap semangat dan jayu selalu berpikir positif kayak gitu madang-madang nah sekarang saya menggunakan samsung s22 ultra dan saya madangin di dekat kompor ya teman-teman kayak gini Bismillahirrahmanirrahim Allah mabariklah nafim merusak tanah amin bismillahirrahmanirrahim jadi ada kalanya ada nih Bismillahirrahmanirrahim panas banget tewnya jelas hmm nah agar kontennya terlihat berwarna dan sedikit rhodok modal ya ini adalah bunga dari cece cece merangkai sendiri dari kantor nah jadi tak taruh situ biar rhodok berwarna hmm 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 ini enak banget pokoknya yang penting itu lapar pasti enak 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 Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Ini cabai hari ini enggak pedas sama sekali, tapi dia tuh enak, crunchy, mudah banget! Ada juga yang pedas beneran! Hmm... Terima kasih telah menonton! Ini enak banget nih! Ini tahu, enggak ada non halale, diunggap! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Selamat menonton! Terima kasih telah 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 menonton! Terima kasih. 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 Ini tuh bunga potong yang ditanep-tanepin ke dalam kayak gabus warna hijau nanti ditambahin air. Jadi ini juga butuh tambahan air. Aku tambahin air ya. Capiknya pedas sopura pedas. Alhamdulillah ya Allah. Yuk kalau makan itu lebih baik duduk di bawah. Yuk jangan kayak gitu yuk. Nggak usah ya. Nggak apa-apa teman-teman lagian ini kayak yang gimana ya? Ada kalanilah. Alhamdulillah ya Allah. Kenyan. makananmu tuh sehat atau enggak yuk. Nasi putih itu mengandung karbo. Cabai hijau mengandung serat sama telurnya mengandung protein. Kalau aku mah gampang kayak gitu enak. Nah ini enak jeruk. Oh pedas. Alhamdulillah disini enak oke jeruk. Sekarang musim jeruk karena di Taiwan musim dingin. Aku tuh seneng makan jeruk ya. Aku dulu pernah beli sendiri. Katanya aja nggak usah. Disini beli buah banyak gitu. Nggak usah beli. Kalo nyonyaku makan buah jeruk. Yang dimakan cuma aire. Ini kulit ampasnya ini dibuang. Resultan ya. Kata ini nggak kepalan. Aku di sini tuh bawa kursi satu ya. Lain kali aku makan di sini apa boleh ya? Boleh. Nggak apa-apa. Wah seger banget. Manis asam. Alhamdulillah ya Allah. Ini jari tuh CKS ya. Seluas ini. Nah. Di sini juga ada. Kita masak lagi ya teman-teman. Udah pembendinoknya ya kayak gini. Siang nanti nyonya pengen masak apa. Malem ya dimasak. Bendinoknya udah pembendinoknya ya. Masih ini. Ya rado-rado. Kok ini? Rado koper panci-panci dan wajan-wajan. Nanti sini aja. Daging sapi. Awan arus. Tambahin daging sapi. Ini saca jang. Hai sien. Gula. Mijin. Aiko. Nah, ini kita masukin ya. Nah, jamur kuping, wortel, bunci, sama gabesun. Kita aduk gabesun. Kita nyalain lagi. Udah gak usah ditambahin opo-opo ya. Ini us kerasa nih. Nah, ini terus matang ya. Gampang banget. Caranya cuma diosreng-osreng ini. Ya. Kuah kembang kol putih. Ini tumis daging sapi ya. Gampang dan mudah juga sederhana. Ini kita mau goreng udang rebon. Nah. Di sini ada udang rebon. Sama ada tepung. Masih ingat gak teman-teman? Ini zaman dulu yang udang rebon tak goreng pakai tepung. Masih kan aku suka banget. Di kulkas masih ada satu. Nyonya ku minta digoreng lagi ya. Tambahkan sambal bawang. Supaya ada pedes-pedes sih. Terus tambahkan rohiko. Mencerdaskan bangsa-bangsa yang ada di dunia ini. Yang waktu oke ya. Dan tambah kelengar. Dari tepung segitiga biru. Seperti ini. Bismillahirrohmanirrohim. Kita goreng. Ini gorengnya tuh gampang. Terus gak meletik-meletik ya. Gak meledos-meledos. Pokoknya mudah, gampang, sederhana. Nah, kita punya alpukat ya teman-teman. Bu aku suka banget sekarang sama alpukat yang katanya. Bu apa jenengnya apa aku juga tahan jenisnya. Tapi enak banget. Alpukat mentega atau apa gitu loh. Keren banget. Kita buka. Terus mateng. Seperti ini. Cantik banget. Nah, kita balik ya. Ini gorengnya santai dan pelan-pelan. Aduh sampai gosong. Gosong rena. Pelau ini kita buang ya. Nah, kita potong seperti ini. Ini bisa teman-teman. Terserah sesuai selera. Karena ini baru kulitnya. Eh. 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 Nah, ini goreng udang rebun. Di sebelah sini, alpukat. Terus mateng. Tidak. Tidak. Tak. Aanda ada yang berapa. Ada yang berapa. Dari belahat yang di Yupan da. Ada yang berapa. Ada yang berapa. Ada yang berapa. Tidak. Ah ya. Oh, ya. Anda, dia. Ah ya. Nah ini punya nyonya, ini non halal, potong sesuai selera Nah ini samcan ya, ini non halal Nah karena wajahnya masih ada sisa minyak goreng udang ya, wangi banget Kan sayang banget ya, aku mau pakai buat goreng telur dadar cabai hijau Aku dulu tuh perah tuh enak banget loh, jadi kayak beraneka raga macam-macam Cekuk? Cekuk? Cekuk, 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 cekuk cekuk Mungkin ini yang dustin atau cekuk, cekuk 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 selamat menikmati mencerdaskan keluarga majikan gula ya biar mantep kita masukkan ya ini kayak yang dibikin cabai telur dadar cabai ini semateng ya buahku suka yang agak gosong gini ini semakin ini semakin ini semakin Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!